Untuk tadi sih kan saya sebelum main juga udah lihat videonya dia udah diskusi juga sama pelatih saya mainnya harus gimana Jadi tadi mungkin masalahnya di set pertama saya masih kurang bisa kontrol angin, saya masih pengen buru-buru matiin Jadinya agak sedikit rame sih tadi set pertama Langsung ada yang mau pertanyaan? Silahkan ya Kalau persiapan khusus sih pasti dari kemarin-kemarin kan udah latihan juga kan Mungkin tinggal pertama gak mau kalahnya di lapangan harus ditambahin lagi Soalnya kan gak gampang pasti ngalahin Racanok jadi harus mau berusaha sih itu aja Kamu kan di Uber, sempat kali main juga setelah kala, main di Malaysia juga sebetulnya Masa malin, baru dia, sekarang kita coba juga Tidak ada bagian kamu yang berbeda, bagus ini, mau ngasih yang dia itu, bagaimana? Jadi, apa bentar yang itu? Sebenarnya sih dari pas sebelum-sebelum Uber Cup itu emang dari pelatih juga udah kayak nambahin saya latihan kan Soalnya kan emang kekuatan kaki saya masih kurang kuat, jadinya itu emang pelatih itu masih kayak tambahan latihan kaki gitu Supaya lebih kuat, tapi sampai sekarang itu masih kayak masih proses gitu-gitu terus Tapi puji Tuhan sih emang sedikit, demi segitu udah kelihatan gitu, ada perubahan gitu Cuma kalau untuk nanti kedepannya sih asal saya bisa konsisten terus Gimana ya, asal saya bisa konsisten sama pola pikir saya setiap pertandingan itu harus dirubah gitu Harus nggak mau kalah itu harus ada gitu Sama mungkin apa sih, pas di lapangan itu harus dapat motivasi dari diri sendiri gitu Kalau dari kepercayaan diri dengan asian game, kepercayaan diri atau di sopan dan asian game apakah sudah maksimal untuk kepercayaan dirinya? Pastinya harus di benahi sih mas, soalnya kan saya tuh sebagai, maksudnya kalau ikut asian game kan saya bukan pemain unggulan juga kan Terus kalau dibandingin sama yang negara-negara lain kan saya masih di bawah gitu kan Jadi pasti percaya dirinya tuh harus ditingkatin tapi ini juga bisa jadi kesempatan gitu buat saya ngebuktiin gitu kan saya masih muda dan eh nggak juga sih Ya pokoknya masih lumayan muda gitu Jadi udah dikasih kesempatan untuk ikut asian game tuh udah kejutan banget gitu Jadi harus maksimal gitu Apa ya? Pasti sih ada, ada lemahnya cuma kan saya ini baru pertama kali ketemu ya jadi mungkin nanti saya lihat ya video dia main transfer dulu terus baru ada lagi diskusi sama pelatih dan semoga sih besok bisa ngasih yang terbaik bisa kasih kejutan Menyenyak Oke, sudah? Ada lagi? Udah ya? Oke Selamat menanggali